Kolilul Rohman, 26 tahun, warga kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, pelaku tindak pidana pencurian handphone milik Ratna Indrawati di salah satu suelayan di Bojonegoro, dibebaskan dari tuntutan Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada Senin sore. Pelaku melakukan pencurian HP rekan kerjanya tersebut saat bekerja karena terdesak kebutuhan rumah tangga. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Bojonegoro membebaskan tersangka Kolilul Rohman dari tuntutan berdasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan yang telah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Badrut Tama mengatakan dibebaskannya pelaku dari tuntutan ini sebagai perwujudan kepastian hukum berdasarkan peraturan Jaksa Agung tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus ini, korban juga diketahui telah memaafkan pelaku. Selain itu, nilai kerugian juga tidak lebih dari 2,5 juta rupiah serta tersangka juga bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang. Kami telah menerbitkan SKP 2 tentunya itu sudah melalui proses dan persetujuan dari pimpinan yang dalam hal ini adalah Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terhadap perkara tindak pidana pencurian atas nama Kholilur Rahman bin Bani. Hal itu tentunya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini bisa terjadi karena berkat dari kelapangan korban untuk memberikan maaf. Sementara itu, pelaku Kholilur Rahman mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Apakah akan diulangi lagi atau memang sudah benar-benar kapok atau bagaimana? Terima kasih enggak sama Pak Ratna. Sampai jumpa lagi, berkampok. Dan saya akan minta maaf sama Pak Ratna.